72 tahun lalu, bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Tercipta dari secari kertas bertajuk proklamasi kemerdekaan yang dibaca Sukarno-Hatta. Untuk meraihnya, bangsa Indonesia berjuang selama ratusan tahun melawan penjajah. Saat ini kita berada di Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal sebagai Museum Fathahilah. Saksi dari kuatnya cengkraman kuku penjajah Belanda dalam menguasai Nusantara. Bermula dari kedatangan kapal Belanda di Pelabuhan Banten pada 23 Juni 1596, Belanda kemudian mendirikan VOC, Perserikatan Dagang Belanda, yang bertujuan untuk meraup laba sebesar-besarnya dan memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara. Belanda kemudian melebarkan sayap penguasaan demi menguras kekayaan Nusantara. Eksploitasi besar-besaran dilakukan dengan menempatkan seorang gubernur jenderal pada tahun 1816. Kuku Belanda kokoh menancap di seluruh wilayah Nusantara. Karena ketidakadilan dan kesemenang-unangan, maka muncullah perlawanan-perlawanan di Nusantara. Di antaranya Perang Saparua, Perang Sultan Palembang, Perang Diponegoro, hingga Perang Padri. Kekuasaan Belanda mulai meredup pada tahun 1941. Pasukan Jepang melakukan serangan-serangan militer. Bahkan pada Maret 1942, Jepang menyerbu Pulau Jawa hingga mengakibatkan lumpuhnya kekuatan Belanda. Dengan demikian, seluruh wilayah Nusantara menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang.